Halo Om Bro, selamat datang kembali di channel saya Oke Om Bro, jumpa lagi di channel kesayangan Om Bro semuanya Apalagi kalau bukan di channelnya Corok Nah Om Bro, jadi kemarin itu kita sudah ngebahas ya Ngebahas review jenis-jenis WINS Oke, di video itu saya ada katakan kita akan nge-review jenis-jenis dari modul WINS atau remote WINS Jadi di kesempatan kali ini saya ada beberapa macam modul-modul WINS nih Om Oke, yang pertama saya pakai ini ya, modul WINS abal-abal ini Ini yang paling murah ya di pasaran ya Oke, di sini modulnya sudah saya modif Biasa ini ada 4 kabel Om Bro Untuk inputnya dia ada 2 kabel Untuk outputnya dia ada 2 kabel Nah di sini sudah saya sisain tinggal 2 aja Biar nggak terlalu riba Nah, untuk remote-nya dia seperti remote-remote mobil nih Om Ya Yang kedua, yang kedua Oke, yang kedua ini agak menarik Om Bro Ini sekilas Om Bro pasti tahu ini remote WINS produk apa Ya, jadi ini adalah remote WINS Warn KW Jadi ini adalah remote WINS KW ya Ditiru habis dari produknya RC4WD Warn Gila nih Ditiru bener-bener tiru habis nih Om Bro Yang ketiga Ini dia Nah Ini dia aslinya Om Bro ya Ini KW-nya Ini aslinya Oke, kita cek ya Apa perbedaannya Nah Nah, kalau asli dia kemasannya seperti ini Om Bro ya Kalau yang KW tadi dia kemasannya polos doang Oke Asli KW Nah, kalau yang asli dia ada logo warnnya ya Yang KW dia polos doang Untuk modulnya Untuk modulnya Modul asli dan KW bedanya apa sih Ini kalau kita lihat Ini kalau kita lihat seperti ini sama sekali Ini nggak ada bedanya Om Bro ya Jadi bedanya kalau yang asli dia tulisannya ada putih-putih ya Kalau yang palsu polos Cuma di sini on offnya dia ada keterangan ya Ada tertulis Nah, kalau yang di asli nggak ada Terus yang di asli Boardnya agak berbeda ya Lebih padat Lebih padat yang aslinya Dibanding yang KW-nya Bagian apa itu Board-board elektroniknya Nah Kita pengen cari tahu nih Apakah yang asli dengan yang KW Ini ada perbedaan atau tidak Kalau ternyata sama aja Wah, ini opsi menarik nih yang KW ini Oke Yang keempat Nah Ini nih Ini nih Ya, jadi ini saya tetap pakai OSC Legend ya Eh Modul Legend Modul Legend Ini Ini modul Winch Yang Saya buat dari OSC 20A Kalau pengen lihat cara buatnya Ada di sini nih Terakhir Terakhir saya pakai OSC ya OSC Hobbywing 1060 Jadi di sini ntar saya mesti Modif-modif kabelnya lagi nih Tadi untuk modul dan remote-remote Winch-nya Nah, sekarang ini Winch yang kita pakai Ya, jadi di sini saya pakai Winch Warn S4WD ya 8274 Oke Di sini Ada beberapa bagian yang mesti kita ubah Ya Saya cuma ubah konektornya doang sih Karena konektor yang saya pakai di modul semua itu Saya pakai konektor JST JST merah ya Jadi ini mesti saya ubah dulu Dan OSC ini juga mesti saya ubah dulu ya Ya Oke Om Bro Nah ini persiapan semua sudah selesai ya Modul sudah oke Winch sudah oke Jadi tunggu apa lagi? Saatnya eksekusi Nah Om Bro Jadi disini persiapannya sudah selesai ya Tinggal saya pasang Winch ke bracket ini Timbangan kita tetap pakai yang kemarin ya Oke Om Bro Nah Kandidat pertama ya Kita pakai Modul Winch yang ini Ya Modul Winch abal-abal Jadi modul Winch ini Yang paling murah di pasaran Cuma minusnya ya Minusnya ini bareng Parah banget Om Bro Parah banget Jadi dia gampang banget Kehilangan signal Om Bro Jadi Kita masih dekat-dekat nih Masih dekat-dekat Gini baru bisa Dapat signalnya Oke Oke What the hell Modul lancar Oke Jadi yang ini Sepertinya ada Ada trouble ya Ya ini kita skip aja deh Memang bareng sampah Oke Berikutnya Disini kita pakai Candidat kedua ya Modul Winch Warn KW Oke Om Bro Jadi Udah sampai Tiba saatnya Kita Tebak-tebakan Nah Menurut Om Bro Untuk modul Winch yang Warn KW ini Kira-kira Kekuatan Yang dihasilkan Itu bisa berapa kilo Om Bro Ya Sini fungsi normal ya Tarik ulur normal Jadi kita percepat aja Pakai quick release Kita mulai dari Angka 0 ya Pak Satu Dua Tiga Warn KW KW sih KW Om Bro ya Tadi ini Kekuatan maksimumnya itu Ada di 28 kilo Om Bro Gila Gila Nah ini saya tunjukin Apa yang terjadi dengan Sampai bengkok nih Om Bro Jadi ini akan kita ulang lagi ya Om Bro Sampai bengkok nih Bautnya Om Bro Gila Gila Saya sepele tadi dengan ini Ternyata Tenaganya lebih kuat dari OSC 20 Ampere Luar biasa Gila 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 Kita pakai yang heavy duty ya Ya ini kita Ulang lagi Om Bro Karena kita belum dapat Kekuatan paling rendahnya itu ya Di konstannya di berapa kilo Oke Are you ready Oke Jadi ini konstannya dia Di Angka 28 kilo Om Bro Ya Tadi dia topnya ada di 30an kilo Saya lupa pastinya Sekitar 32, sekian gitu Wah Menceng Menceng Luar biasa Om Bro Walaupun KW Tapi Top Top KW-KW Si cabai rawit namanya Oke Berikutnya Yang aslinya Om Bro Nah Kita pengen tau nih Apakah yang Orinya Itu Bisa lebih bagus dari KW-nya Atau Bisa jadi yang KW-nya Malah lebih bagus dari yang Ori Ayo kita cari tau Om Bro Masih baru nih Nah jadi perbedaan yang Ori dengan KW ya Kalau tadi yang KW kita ulur Dia masih Masih tetap apa Ngelost gitu Kalau ini dia langsung Langsung ngebreak Kemungkinan ini ada Drag breaknya ya Kita cari tau sekalian Om Bro Oke Kira-kira Berapa kilo nih Om Bro Satu Dua Tiga Oke Mulur Ya Oke Om Bro Ternyata hasilnya sama aja ya Baik Ori maupun KW Hasilnya sama ya Bahkan tadi yang KW Itu dia Tembus di angka 32, kilo Kalau disini Dia Tembusnya di angka 31, sekian kilo ya Oke Dan ternyata ini Windnya tidak ada Drag break ya Ya Oke Om Bro Sekarang percobaan yang ketiga Sekarang percobaan yang ketiga Disini Kita pakai Wind's Legend ya Ya Kalau Om Bro Sudah pernah lihat Di episode sebelumnya Ini udah ketahuan ya Hasilnya berapa kilo ya Tapi buat Om Bro yang belum pernah lihat Episode sebelumnya Nah Ini kita Uji coba disini Ingat ya Yang tadi Remote Warn KW Top kapasitasnya itu Sekitar 32, 32, kilo Nah Kalau yang Remote Warn asli ya Itu Sekitar 31, sekian Tapi Untuk Constance Mereka sama ya Di angka 28, kilo Oh ya Untuk Modul ini kan Dioperasikan Melalui Remote utama Remote apa yang kita pakai Om Bro Sudah tahu lah ya Nah Ini kita pakai Remote Legend nih Radio Link 6 Channel Radio Link RC 6GS Ini kita tempatkan Di channel 5 5 5 5 Oke 4 Try Ini salah colok Lenyap nih Oke Ada kucing Nah Om Bro Bagi yang sudah pernah lihat Pasti sudah tahu hasilnya ya Bagi yang belum pernah Nonton episode sebelumnya Ini kira-kira Di berapa kilo Om Bro Oke Kita coba ya Apa yang terjadi Error Kita ulang sekali lagi Oke Tadi topnya ada Di angka 29 kilo Ya Om Bro Sepertinya Berbeda ya Dengan episode yang sebelumnya Nah Untuk di Constance Dia di angka 27 kilo Om Bro 27 sekian-sekian Masih turun Tapi kita anggap aja 27 kilo Om Bro Nah Berarti Remote Warn itu ya Yang KW maupun yang ORI Lebih Kuat ya Dibanding Modul OSC 20 Ampere Om Bro Nah Yang terakhir Om Bro Ini mungkin sudah termasuk Modul yang paling top levelnya lah ya Ada juga yang pakai modul OSC 1080 Ampere ya Di sini kita ya pakai yang 1060 Ampere aja cukup deh Batere Berpengaruh gak terhadap Apa Kekuatan OSC Pasti berpengaruh Om Bro ya Karena di Batere Lipo itu Dia ada Yang namanya Satuan C itu ya Makin gede C nya Itu tenaganya Makin gede Om Bro Di sini Saya pakai yang 40 C Kalau tadi Yang ini Sudah gak kelihatan Berapa C Om Bro Oke Sudah terkonek ya OSC 1060 Oh ini kita buat di mode Drag Brake Om Bro Karena kalau di mode Seperti ini Agak ribet ya Drag Brake Lipo Nah ini maksimalnya nih Oke Om Bro Nah tebakan Om Bro ini kira-kira Bisa tembus berapa kilo Yang Warn KW 32 kilo Warn Ori 31 kilo OSC 20 Amper Tadi Di 29 kilo ya Nah Ini yang OSC 60 Amper Om Bro Kira-kira bisa Berapa kilo Ayo kita cari tau Oh Bro Kecewa 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 Banget Kecewa Banget Jadi Tadi Angka topnya itu Ada di 31 kilo Ya Om Bro Ternyata Ternyata Modul OSC 1060 Hasilnya sama aja ya Dengan modul OSC 20 Amper Nah ini konstannya Di 29 Kilo Eh ini Saya bongkar Stok-stok Remote How-How ini ya Om Bro Kita sebut Sebutnya ini Remote How-How Nah kemarin Saya untuk Experiment Untuk Pindah-pindah Kabel Korban Tiga modul Hangus Semua Oke Minimal Dia bisa gerak Ya Om Bro Walaupun Cuma Narik Doang Nah Om Bro Kira-kira ini Daya tariknya Bisa berapa kilo Om Bro Mari kita cari tau Anjir Anjir Udah lah Anjir Anjir Ya Walaupun ini Remote Abal-Abal Ternyata Kekuatannya Lebih gede ya Dibanding OSC 20 Amper Bahkan Boleh dibilang Ini setara Dengan OSC 60 Amper Kan gila Om Bro Nah kita cari Konstannya Di berapa kilo Ya Damn 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 Anjir Ya Berakhir sudah Review Wins Hari ini Om Bro Aduh Oke Om Bro Jadi gimana Ada yang tebakannya Benar Ya Jadi sudah jelas ya Semuanya Masing-masing Modul Wins Sudah kita coba Hasilnya sudah ketahuan Ternyata Yang peringkat pertama tuh Si Warn KW Gila nih Luar biasa Ya Walaupun semuanya ini Selisih-selisihnya Cuma satu-satu kilo doang ya Nah Ini saya Di luar ekspetasi saya nih Benar-benar Ini di luar ekspetasi saya Banget nih Ya Dulu ini saya Mandang dia Sebelah mata Sekarang Salud Oke Cuman Yaitu Minusnya yang tadi Yang saya sebut ya Ini Signalnya sering loss Jadi kita mesti Sering-sering dekat ke RC ya Buat untuk Mengoperasikan Winsnya Yang ini Luar biasa One Ori Luar biasa Aduh Wins Modul Legend Aduh Modul Legend Ternyata Dia yang paling lemah ya Ini lagi Super kecewa saya Super kecewa Saya kirain selama ini Kalau pakai Apa ya Modul Wins USC 1060 itu Powernya akan lebih Gitu ya Ternyata Buat apa Pakai USC Modul Apa ya Modul USC 1060 Kalau ternyata Powernya yang didapet Setara dengan 1060 Mending pakai ini Mending pakai ini dong Tetap Modul Legend Om Bro Ini Bentuknya compact Kecil Tidak makan tempat Ada plusnya Om Bro Ada plusnya Win saya Jadi korban Ini tadi pakai Mana ini ya Oh ini tadi pakai Ini Si Warren KW Nah Sekarang kita Akan Menyebutkan Range Range Harga dari Modul Modul Ini Om Bro Murah Tapi Ya Tetap ada minusnya Seperti yang tadi saya sebut Untuk harga Ini harga Sekitaran 150 Sampai 200 Rp. Om Bro Warren KW Ini pasti Banyak yang penasaran nih Ya Karena di Indo Sepertinya Sudah saya cek Ini tidak ada yang jual Ini kemarin Saya dapatnya Di harga sekitar 300-400 ribuan Om Bro Ya Ini Top recommended Kalau ini Warren Ori Ya udah pasti Ori ya Udah pasti recommended juga Cuman harganya Ya Bisa dapat Dua ya Yang Warren KW Ini harga jualnya Sekarang di Sekitaran 800-900 ribuan ya 800-an lah Sekitar 850 Up Ya Ini yang saya suka Om Bro Paling murah Om Bro Legend Legend ya Jadi Jadi Seperti Om Bro Tau sendiri ESC 20A Itu Harganya Sekitar 30 ribuan Amp 40 ribuan ya Untuk Modifikasi Menjadi Modul Seperti ini Tidak dibutuhkan Biaya Om Bro Yang dibutuhkan Hanya Skill 1060 1060 Aduh Kecewa Kecewa Ya Harganya Sekitar 300 ribu ya Makan tempat Ternyata Hasilnya sama aja Dengan OSC 20A Oke Winx War 8274 Ini Harganya Di range Sekitar 16 17 18 Ya Tergantung Permintaan Pasar Barangnya Rare Harganya Naik Om Bro Barangnya Banjir Harganya Turun Om Bro Ya Om Bro Jadi Sekian aja Video review Modul Modul Winx RC Ini Om Bro Silahkan Diambil Hikmahnya Ya Jadi Kita sesuaikan aja Dengan budget-budget Kantong kita Kalau untuk yang Ori ya Namanya juga Ori ya Pasti harganya Lebih mahal Ya Goodbye Om Bro See you Terima kasih Terima kasih.